Selamat datang kembali di program studi teknologi pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah ITP 322, Keamanan dan Sanitasi Pangan. Nama saya Rati Dewanti Haryadi, saya Guru Besar Mikrobiologi Pangan. Di IPB University. Topik pada hari ini adalah pertemuan yang ke-6, tentang pembersihan dan senyawa pembersih. Materi yang akan dicakup hari ini mencakup pembersihan di industri pangan, senyawa pembersih, klasifikasinya, prinsip kerja surfaktan atau deterjen, fungsi dari masing-masing komponen dalam senyawa pembersih, metode pembersihan seperti COP atau clean out of place, CIP atau cleaning in place, foam cleaning, dan gel cleaning, serta beberapa metode baru seperti ice picking, ultrasound cleaning, dan pulsing flow. Setelah Anda menyelesaikan materi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari pembersihan, membandingkan berbagai jenis senyawa pembersih, mendeskripsikan deterjen dan prinsip kerjanya, serta membedakan beberapa atau berbagai metode pembersihan. Pembersihan di dalam industri pangan bertujuan untuk menghilangkan kotoran, debu, senyawa organik, atau mikroorganisme dari fasilitas pengolahan pangan dengan menggunakan deterjen atau senyawa pembersih. Pembersihan secara mekanis adalah tahap penting dalam program sanitasi. Pembersihan sebelum disinfeksi dapat meningkatkan efisiensi dari disinfeksi, dan kadang-kadang meningkatkan log reduksi dari mikroorganisme. Senyawa pembersih umumnya digunakan untuk area tertentu dalam industri pangan, tetapi beberapa dapat digunakan pada permukaan yang kontak dengan pangan. Senyawa pembersih dapat menghilangkan sejumlah mikroorganisme, tetapi tidak dirancang untuk hal tersebut atau tujuan tersebut, karena itu diperlukan disinfektan atau senyawa penyanitasi atau sanitizer untuk tujuan penghilangan mikroorganisme secara khusus. Untuk mengingat-ingat faktor apa saja yang berperan dalam pembersihan, orang menggunakan akronim TECWINS. T yang pertama adalah untuk time, yaitu berapa lama waktu kontak antara senyawa pembersih dengan permukaan. A untuk action, tenaga fisik apakah yang diaplikasikan, apakah ada turbulensi, apakah ada penggosokan secara fisik misalnya. C untuk concentration atau jumlah dari pembersih yang digunakan. T yang kedua untuk temperature atau suhu, pada suhu berapa pembersih itu diaplikasikan. Kemudian W untuk water, apakah atau bagaimanakah mutu dari air yang digunakan dalam pembersihan. I untuk individual, bagaimanakah kinerja dari pekerja atau orang yang melakukan pembersihan. Kemudian N untuk nature, yaitu bagaimana sifat atau komposisi dari kotoran yang telah kita pelajari sebelumnya pada materi kelima. Dan yang terakhir adalah S untuk surface atau permukaan. Jenis permukaan apakah yang akan kita bersihkan, apakah itu stainless steel, karet, plastik, dan sebagainya. Peran utama pembersih adalah untuk menurunkan tegangan permukaan air. Sedemikian, sehingga kotoran menjadi longgar dan kemudian dapat larut dan terbawa oleh air. Saya mengingatkan kembali rule of thumb dari pemilihan pembersih yang telah kita pelajari pada materi yang kelima sebelumnya, yaitu bahwa kotoran yang bersifat alkali memerlukan pembersih asam, sementara kotoran asam membutuhkan pembersih alkali. Masih ingat kan? Nah, fungsi lain dari pembersih adalah sebagai sequestering, sequestering atau mengkelat atau mengikat logam, wetting atau pembasah, emulsification dan suspension, yaitu mengemulsi dan mensuspensikan kotoran, melarutkan, menyabunkan, mendispersikan, memecah protein, dan membilas. Senyawa pembersih yang ideal seharusnya bersifat ekonomis, tidak beracun, tidak menyebabkan korosi, tidak menggumpal, tidak menyebabkan debu, mudah untuk pengukuran aktivitasnya, stabil selama penyimpanan, dan larut dengan mudah dan sempurna. Ada berbagai jenis senyawa pembersih yang lazim diaplikasikan di industri pangan. Yang pertama adalah kelompok alkali. Kelompok pembersih alkali ini dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, seperti pembersih alkali yang kuat, di sini dicontohkan kostik soda atau natrium hidroksida, serta silikat, kemudian pembersih heavy duty alkali, yang mencakup beberapa contoh yang ada dalam slide ini, serta senyawa pembersih alkali yang lunak. Selain itu, senyawa alkali seringkali diklorinasi, tujuan utama penambahan klorin ini adalah untuk menambahkan sifat peptisasi atau pemecahan protein. Selain senyawa pembersih yang alkali, digunakan juga senyawa pembersih asam, yang khususnya sangat efektif untuk menghilangkan deposit mineral. Senyawa pembersih asam juga terbagi menjadi dua, yaitu senyawa pembersih asam kuat, yang umumnya terbuat dari asam-asam anorganik, serta senyawa pembersih asam yang lunak, yang seringkali terdiri dari senyawa-senyawa yang organik. Di samping senyawa pembersih alkali dan asam, orang juga menggunakan deterjen, yang umumnya sangat efektif dalam menurunkan tegangan permukaan, mempromosikan pembasahan, deflokulasi, dan mensuspensikan partikel kotoran dengan baik. Sebagai pembersih, deterjen memiliki sifat yang unik, karena memiliki bagian yang tidak suka air, atau suka lemak, atau hidrofobik, yang terdiri dari hidrokarbon rantai panjang, serta bagian kepala yang suka air, atau hidrofilik. Oleh karenanya, ketika digunakan, kedua bagian ini akan berikatan dengan bagian yang disukai masing-masing, hidrofobik akan berikatan dengan kotoran, bagian hidrofilik berikatan dengan air, membentuk misel yang menyebabkan pembersihan dapat terjadi. Servaktan atau deterjen dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah, servaktan atau deterjen anionik, yang memiliki muatan negatif. Kemudian, deterjen kationik memiliki muatan positif. Deterjen non-ionik tidak bermuatan, sementara deterjen yang bersifat akvoterik memiliki muatan yang tergantung dari pH-nya. Berikut adalah prinsip kerja dari deterjen. Deterjen umumnya memungkinkan air untuk membasai objek dengan sangat baik. Bagian dari hidrofobik dari deterjen, kemudian dapat menempel dan larut dalam kotoran yang bersifat hidrofobik, misalnya pada lemak. Molekul air kemudian menarik bagian kepala dari deterjen yang hidrofilik tadi, sehingga kotoran atau lemak juga ikut terangkat. Dengan area pengadukan, maka lemak tadi akan membentuk droplet yang kecil, membentuk emulsi, yang kemudian dapat dibuang bersama-sama dengan air. Berikut adalah contoh dari deterjen yang bersifat anionik, kelompok-kelompok sodium lauryl sulfat, yang banyak kita temukan dalam komposisi pembersih atau sabun. Berikutnya adalah non-ionik, yang umumnya tidak terdisosiasi dalam larutan, dan merupakan pengemulsi yang sangat baik, serta tidak dipengaruhi oleh kesadahan. Senyawa ini seringkali digunakan dalam pembuatan deterjen cair. Beberapa darinya akan mengalami kekeruhan jika terpapar pada pemanasan. Dan dibawah adalah beberapa contoh dari deterjen non-ionik. Deterjen kationik, selain memiliki sifat sebagai pembersih, seringkali memiliki sifat antimikroba, sehingga dapat digunakan sebagai penyanitasi atau sanitizer. Sementara itu, deterjen yang amfoteric dapat memiliki muatan positif atau negatif tergantung dari pH dari larutan, dan memiliki struktur kimia dasar seperti ini, dengan beberapa contoh seperti jen cantum dalam slide ini. Senyawa lain yang mungkin ada dalam senyawa pembersih adalah sequestran atau senyawa pengkelat logam. Aditif ini ditambahkan untuk mengurangi kesadahan air, dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang berbasiskan mineral. Beberapa contoh dari sequestran dicantumkan dalam slide ini. Tabel berikut ini berisi nama-nama kelompok senyawa yang seringkali terdapat dalam senyawa pembersih. Yang pertama adalah senyawa alkali, yang berfungsi untuk melonggarkan kotoran melalui emulsifikasi, savonifikasi, dan peptisasi. Senyawa asam, gunakan untuk mengendalikan dan menghilangkan deposit mineral, serta melunakan air. Sulfatan atau deterjen, adalah pembasah dan dapat menembus kotoran, menyebabkan dispersi kotoran, dan mencegah redeposisi dari kotoran. Senyawa kompleks pospart, digunakan untuk melonggarkan kotoran melalui emulsifikasi dan peptisasi, dispersi, pelunakan air, serta mencegah deposit mineral. Senyawa pengkelat logam, berguna untuk melonggarkan kotoran melalui emulsifikasi, saponifikasi dan peptisasi, defomers, mengendalikan dan menghilangkan deposit mineral, serta melunakan air. Sementara klorin, dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas peptisasi pada konsentrasi 100-150 ppm. dalam pH penggunaan klorin ini, umumnya tidak ada lagi aktivitas antimikroba atau sanitasi. Berikut adalah lima tahap yang selalu diaplikasikan dalam pembersihan dan sanitasi, dan dalam hal ini dicantumkan juga sanitasi, karena umumnya pembersihan selalu diikuti dengan tahap sanitasi. Tahap tersebut adalah pembersihan kering, pembersihan awal, aplikasi deterjen, pembilasan, dan kemudian sanitasi. Pembersihan di industri pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode pembersihan busa atau foam cleaning, dengan menggunakan deterjen atau senyawa pembersih dalam bentuk busa yang disemprotkan ke permukaan yang luas. Cakupannya bisa mencapai 25 meter persegi per menit selama 10-20 menit. Setelah aplikasi, dapat dilakukan pembilasan baik dengan air maupun dengan senyawa penyanitasi. Keuntungan metode ini adalah mudah dan mencakup luasan yang besar. Aplikasinya adalah untuk alat-alat transportasi, mobil, dan sebagainya. Langit-langit, dinding, pipa, conveyor belt, maupun wadah-wadah besar untuk penyimpanan. Metode yang kedua adalah gel cleaning, di mana senyawa pembersih diaplikasikan dalam bentuk gel, sehingga terikat cukup kuat pada permukaan yang dibersihkan. Hal ini memberikan keuntungan, yaitu jika alatnya bergerak, maka senyawa pembersih tidak akan menyiprat kemana-mana. Gel cleaning efektif digunakan untuk peralatan pengemasan pangan. Metode pembersihan berikutnya adalah COP atau Clean Out of Place, di mana alat-alat dibersihkan dengan perendaman, misalnya dengan menggunakan sistem tiga tangki. Alat-alat diletakkan pada tangki pertama yang berisi deterjen untuk direndam, kemudian dipindahkan ke tangki kedua untuk dibantu dengan peningkatan, misalnya dengan menggunakan deterjen, dan kemudian dipindahkan ke tangki ketiga untuk proses sanitasinya, baik dengan air panas misalnya, atau dengan menggunakan sanitizer. Pada tahap berikutnya dilakukan pembilasan untuk menghilangkan sisa-sisa desinfektan yang tidak diinginkan dan ditiriskan. Metode ini cocok untuk alat-alat yang kecil dan seringkali memerlukan bantuan dengan sikat, ataupun kain, spons, serta pipa air. Metode pembersihan lainnya adalah CIP atau Clean & Place. Pembersihan dilakukan di tempat tanpa ada alat-alat yang diprepeli atau dikeluarkan dari tempatnya. Sistem pembersihannya bersifat sirkuit tertutup dan dapat diaplikasikan di berbagai industri pangan, khususnya untuk pipa-pipa, tangki, plat penukar panas, mesin centrifugal, dan homogenizer. CIP umumnya memiliki siklus seperti yang tersaji dalam slide ini. Didahului dengan pembilasan awal, baik dengan air dingin maupun panas untuk menghilangkan kotoran yang besar-besar, diikuti dengan pencucian dengan deterjen untuk menghilangkan kotoran yang tersisa, pembilasan untuk menghilangkan sinyal pembersih, kemudian sanitasi untuk menghilangkan mikroorganisme dan jika diperlukan pembilasan terakhir untuk menghilangkan sisa sanitizer. CIP dapat dilakukan dengan sistem sekali pakai, di mana senyawa pembersih hanya dipakai sekali, dengan demikian meminimalkan kontaminasi silang. Untuk itu harus digunakan konsentrasi yang optimal dan dapat berupa alat-alat yang portable. Sistem CIP lainnya adalah dengan sistem reuse. Dalam sistem ini, senyawa pembersih digunakan ulang untuk pembersihan berikutnya dan untuk meminimalkan kemungkinan kontaminasi dari senyawa pembersih, maka dipastikan bahwa kotoran dihilangkan pada tahap pembersihan awal. Berikut adalah bagian-bagian dari tangki pembersihan CIP. Sistem ketiga adalah multi-use system yang merupakan kombinasi dari single-use dan reuse system yang umumnya dibuat secara otomatis sehingga orang dapat mengkombinasikan berbagai jenis pembersih, urutan yang ingin dilakukan, serta waktu aplikasi sesuai dengan keinginan dari pengguna. Sistem CIP menghendaki aliran air yang bersifat turbulent. Dengan menggunakan pipa stainless steel yang halus dengan diameter 1-8 inci, maka kecepatan air lebih dari 1,5-3 meter per detik umumnya menghasilkan aliran yang sangat turbulent dengan kemampuan pembersihan yang baik. Atau dengan Reynolds number lebih dari 4.000 dan jika bisa dipenuhi 10.000 maka akan lebih baik. Untuk mendapatkan Reynolds number yang dikehendaki maka dapat dihitung karena Reynolds number adalah rho atau densitas dari cairan dikalikan dengan kecepatan aliran dikalikan diameter pipa dibagi dengan mu atau kekentalan dari produk. Jadi seseorang dapat memastikan bahwa Reynolds number yang dicapai adalah sesuai dengan yang diinginkan untuk CIP. Berikut adalah juga metode pembersihan lain yang bisa diaplikasikan dalam industri pangan. Yang pertama adalah penggunaan ultrasound cleaning. Ultrasound mengandalkan gelombang suara yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz yang dapat diaplikasikan untuk tabung-tabung gelas, membran, logam, serta permukaan plastik. Aplikasi ultrasound akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan penggunaan panas, tekanan, dan atau enzim. Pada pembersihan ultrasound, maka peralatan direndam dalam deterjen yang kemudian dialiri dengan getaran yang berasal dari generator ultrasonic dan kemudian akan terjadi vibrasi mekanis yang membantu pelepasan kotoran dari permukaan peralatan yang bersihkan. Metode lainnya dikenal sebagai ice pegging di mana digunakan bubur es yang dipompakan ke dalam pipa untuk pembersihan pipa. Aplikasi ice pegging ini telah dilakukan untuk pabrik jam, kecap, atau produk-produk lemak. Berikut adalah gambar dari ice pick yang digunakan untuk pembersihan pipa minyak yang memiliki sikat untuk pembersihan bagian dalam dari pipa. Metode ini dianggap menguntungkan karena tidak mencemari lingkungan, tetapi memiliki kelemahan yakni harus dibersihkan secara CIP. Metode berikutnya adalah pulsing flow di mana senyawa pembersih diaplikasikan dalam aliran yang berdenyut atau pulse. Adanya pulse ini menyebabkan meningkatnya laju geser dan tekanan terhadap kotoran. Aplikasi sistem pulsing flow adalah pada sistem sirkuit tertutup di mana cairannya memiliki kegentalan yang tinggi. Frekuensi dan amplitude dari denyutan ini merupakan parameter penting dalam pembersihan. Metode lain yang masih dalam taraf pengembangan adalah metode two-phase di mana pembersihan meningkat efektivitasnya karena udara diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam sistem vakum dalam pembersihan. Keuntungan lainnya adalah pembersihan ini memerlukan lebih sedikit air. Baiklah, kita telah pelajari bersama materi ke-6 tentang pembersihan dan senyawa pembersihan. Jangan lupa, minggu depan adalah tugas presentasi kelompok kedua dan silakan mempelajari detail dari tugas di dalam NU LMS. Presentasi harus diunggah di forum diskusi paling lambat 24 jam sebelum jadwal pertemuannya akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.